hai 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 semuanya kembali dengan saya dan mereka pengguna Masaragi kita kali kita kali ini akan mereview sebuah sebuah produk yaitu produk produk gini produk gini ini kita akan merevuenya versi murahnya dari mereka semua dari apa aja itu dari apa itu Oke disini ada tetap dapat ekonnya ini dari logik tersebut dari seri G331 Oke disini sudah ada kotaknya dan udah kita keluarkan di awal tadi yaitu headphone ya headphone gamingnya di dalam headphone gaming itu apa saja di dalam kotaknya Mari kita buka dari teman-teman tidak penasaran apa isinya ini sudah buka jadi kosong sini sini seharusnya ada karena kita dikasih audio terus splitter audio jack adapter ini pelatihnya tadi kita taruh aja kita taruh disini kita dikasih ini apa nih belakang dulu ya mesin mungkin Oh oke di sini ada stikernya di sini ada sitab webnya dan disini mungkin ada logit buku logitech gitu biar untuk untuk memenuhi setup kita yaitu yang bernama keep playing dan disini ada important safety mungkin informasi untuk berapa lama soundnya saya kurang tahu mungkin ya berapa gelombangnya mungkin dan disini ada alamat dari logitech tersebut nampak nampaknya logitech address and phone number disini semua ada ada dia sudah keluarkan lagi stikernya tadi lihat teman-teman sudah kita masukkan lagi logonya stikernya saya kurang tahu dimana saya tempatkan terus ok oke di sini sudah seap ini udah ya tadi udah kita keluarkan barang-barangnya ada yaitu kita mendapatkan splitter audio jack adapter dan handphonenya sendiri headphone ini memiliki panjang kabel bisa dibilang 1-2 meter 1-2 meter mungkin dari sini lah ya mungkin dari sini ke panjang kalau bisa dilihat dari tangan saya panjang lagi mungkin 2 meter Oke kita akan lanjut ke selanjutnya Oke disini kita akan berdua-dua kelebihan dari oke disini sudah sudah terhubung micnya dan disini kita merekam dari micnya logitech G331 G331 ini bisa dipakai untuk dalam PC ya teman-teman oke mungkin kalau teman-teman yang bisa menentukan bagus atau tidak bagusnya kalau menurut saya pasti bagusnya pasti bagus karena saya orang awam pertama kali menurut juga seperti ini kita tes dalam yang berminggir kecayaan yang bagus dalam berminggir masih kalah-kalah terus terakhir teman-teman saya mengetis doang maka saya berkonsentrasi dalam suara dari game tersebut jadi kita bisa naikkan dalam suaranya bisa kita naikkan bisa kita turunkan hai 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 kayak oke that's 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 not bermain sebentar aja nanti saya ini akan mempercepat match found mempercepat dalam permainan game tersebut saya akan mengatasi dari HP ini, disini, disini disini, disini mereka pikir mereka lebih baik dari kami aku bisa mengerti aku siap aku gak bisa lanjut suaranya ada orang sini tuh suaranya cukup Oke teman-teman sekarang kita berpindah ke HP kualitas suaranya kita tengok ya kita mungkin bermain HP ini seksional kita mengetes dari micnya disini sudah saya atur dari dari perekaman layar dari HPnya sendiri itu microphone kita ini disini bisa kita atur suaranya di headphone kita plankan ya 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 saya tidak terlalu jauh disini kalau saya sam disini saya mendengarkan bassnya itu kuat kali dari suara musiknya dalam senjatanya ya mungkin itu kedua orang ini ya belum maaf di kesini belum sekali itu oke teman-teman disini udah penghujung video mungkin ya saya tidak memakai script tidak memakai apapun saya hanya terang-terangan dari terang-terangan yang saya pakai selama ini udah beberapa hari sekarang karena saya membelinya dari tanggal 26 bulan 11 2020 sampai sekarang ini headphone ini untuk dipakai meeting bisa juga untuk bisa bermain game karena ini headphone nya memang khusus bermain game gitu mungkin teman-teman sudah melihat saya bermain bermain game dari PC test audio nya dan bermain game dari HP juga mungkin teman-teman lebih suka dari sini dari kualitas dari komputer atau dari handphone mungkin selera teman-teman ya kalau menurut saya mic ini cukup lah cukup menunggu di dalam di meeting atau berkomunikasi dengan orang kalau streaming belum saya mencoba untuk microphone nya oke earphone ini memiliki kelemahan juga kelemahannya itu jika jika teman-teman yang yang keringatan terus atau mengeluarkan air dari ting ini ini mungkin tidak tidak enak dipakai karena airpods ini mungkin lebih kendara atau udah udah cepat keluar dia dalam pemakaiannya tapi kelebihannya ini lebih 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 dari cukup bisa dipakai untuk jangka lama oke ini ini jika ada kesalahan saya dalam perkata-kata atau berbicara karena saya masih masih awal pertamu untuk review barang atau review barang mahal seperti ini ini headphone gaming mungkin dari tinggal tinggal awam saya mungkin udah cukup mungkin sudah cukup bagus ya kalau kalau ada teman-teman yang udah sampai e-sport begitu mungkin bukan yang ini dipakai mungkin versi pronya atau versi tingginya dari Logitech atau Radio Steel oke saya saya dari saya Daniel Kevin mengunturkan diri sampai jumpa selamat menikmati